Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi amarona bidzikrihi zikran kathira Shadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Para pemirsa dimana saja anda berada Untuk pertemuan saat ini Tema kita terkait dengan media Atau wasilah menuju Allah Jadi dalam istilah keagamaan Kita mengenal media Atau juga jalan Yang dengan diistilahkan Wasilah Wasilah itu artinya Jalan menuju Allah Ada yang mengatakan jalan itarik Atau torikun Maka ada seorang sufi yang selalu berdoa Allahumah dinat syarikal mustaqim Ya Allah ya Tuhanku tunjukkanlah aku kepada jalan atau Media untuk bisa menujumu dengan jalan yang benar Sebagai landasan Pertemuan kita Adalah surah Al-Ma'idah ayat 35 Na'udzubillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu takullah Wabatagu ilayhil wasilah Wajahidu fisabilihi La'allakum tuflihun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan carilah jalan Yang mendekatkan diri kepadanya Dan berjihadlah kepada Jalan Allah Agar kamu mendapat keberuntungan Quran surah Al-Ma'idah Ayat 35 Disini ada Wabatagu ilayhil wasilah Jadi wasilah Artinya media Media menuju Allah Oleh karena itu Bagaimana cara kita bisa menuju Allah Baik di bulan Ramadan Maupun di luar bulan Ramadan Karena kontek ayatnya ini Umum Bisa digunakan pada Momen apapun Baik di bulan Ramadan Maupun di luar bulan Ramadan Yang pertama Wasilah kepada Allah itu Yang paling utama adalah Sholat tepat pada waktunya Sholat tepat pada waktunya Menunjukkan bahwa kita Sedang merebut kasih sayang Allah Sedang merebut cinta Allah Kita ini kadang-kadang kan Ingin merebut sesuatu Tetapi yang paling Kadang-kadang kita lupakan Kita lupa merebut kasih sayang Allah Dengan sholat Tepat waktu Tepat waktu akan berdampak Kepada kehidupan yang disiplin dan dinamis Oleh karena itu Bila azan berkumandang Kita segera menuju masjid Untuk melaksanakan sholat Dibanding dengan Teman-teman kita Kadang azan berkumandang Di luar Ramadan Masih di cafe Atau di warung Atau masih ngobrol Orang azan Masih main HP Kemudian ngobrolnya Juga dekat Tempat-tempat tertentu Yang dilewati Orang menuju ke masjid Contoh saja Kita ke masjid Ke masjid kampus Atau di lokasi-lokasi Atau tempat Ibadah di perkantoran Orang yang sholat Lewat depan kita Kita masih ngobrol Begitu orang sudah selesai sholat Kita masih juga ngobrol Ini persoalannya adalah Motivasi kita kepada Allah Kurang untuk mencari media Yang untuk bisa dekat kepada Allah Karena Allah itu mahasuci Tidak mungkin langsung didekati Dia harus Allah didekati dengan medianya Dengan perantaranya Perantara itu apa? Ya ibadah kita Karena langsung dengan Allah tidak bisa Karena Allah mahasuci Tidak langsung bersentuhan dengan materi Maka kita yang materi Diberikan oleh Allah Wasilahnya yaitu dengan sholat Kita berdoa Melakukan permohonan Dekat kepada Allah Melalui doa-doa kita Dan ibadah kita Melalui imateri Karena Allah mahasuci Menjaga kesuciannya Dengan tidak bersentuhan dengan material Maka kita Bisa melakukan dengan cara Beribadah Sholat tepat pada waktunya Begitu juga Ada seorang pembinaan perusahaan Dan ketika Waktu sholat Memerintahkan kepada anak buahnya Segera sholat tepat pada waktunya Padahal Dalam waktu satu jam Dia produksi Produksinya itu Kalau berhenti satu jam Dia akan rugi listrik yang lainnya Itu akan mencapai kerugiannya Sekitar 25 juta Ketika ditanya oleh Anak buahnya Kenapa kita Hentikan padahal kita rugi Dan itu perkiraannya adalah 25 juta Seorang pemimpin perusahaan berkata Sungguh apa yang kita hirup Itu melebih 25 juta Seandainya hari ini Allah tidak menyediakan Menyediakan air saja Air saja Satu gelas Berapa yang harus kita bayar Ternyata Yang harus kita bayar Boleh jadi setengah Atau separuh dari kekayaan kita Dan ketika kita sudah minum Maka Apa yang kita minum Tidak bisa keluar kembali Dari tubuh kita Berapa yang harus kita jual Aset kita Akan kita jual semua Akhirnya kita miskin Dan nol Dari berapa jutanya Maka Ketika azan berkumandang Kita segeralah sholat Untuk menuju Allah Sebagai sebuah media wasilah Kepada Allah Kemudian Membaca Al-Quran Di bulan Ramadan ini Mari kita berinteraksi Dengan Al-Quran Ketika Malaika Jibril Menjumpai Rasulullah Di bulan yang mulia ini Di akhir-akhir Ramadan Rasulullah selalu dijumpai Oleh Malaika Jibril Sedang membaca Al-Quran Bulan Ramadan identik Dengan bulan Al-Quran Kita jadikan Al-Quran Sebagai wasilah Menuju Allah Dan jangan lupa Kita selalu menolong Orang lain Karena kita akan Kembali kepada fitri Kembali kepada kesucian Maka zakat Yang akan kita bayarkan Namanya zakat fitrah Kembali kepada Aidilfitri Kaitannya dengan zakat fitrah Semua adalah Aktualisasi kesucian Menuju Allah Media menuju Allah Inilah tausiah singkat Yang bisa kita berikan Semoga Menjadi bahan renungan Kita bersama Bilaitafiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.